Hai kembali Persib di landa badai cedera kenapa market value Persib naik drastis ya calon top skoron Liga 1 2022-2023 dan beberapa berita menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio Rio haspot lovers inilah Rio Rio haspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe klik aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga komen dan inilah Rio Rio haspot selengkapnya ini yang dikhawatirkan Persib jelang pertandingan Liga 1 apalagi laga perdana yakni pemain kembali cedera sejauh ini sejumlah pilar yang cedera sudah mulai ikut latihan namun tak begitu dengan Victor Iqbonepo dan Ricky Kambuaya Victor memang tak akan tampil hingga 1 dan 2 bulan ke depan sementara Kambuaya masih proses penyembuhan hernia yang dialaminya kini ditambah lagi kabar kurang menyenangkan yaitu keeper Teja Pakualam yang sempat coba mulai latihan namun kabarnya harus menepi lagi selama beberapa pekan Teja yang mulai ikut latihan mengaku merasa nyeri di tulang jarinya dan harus kembali latihan ringan saja maka dari itu pelatih Robert Renabed memperingatkan pada para pemain yang cedera agar tak memaksakan diri daripada cedera yang lebih parah tentu hal ini ditujukan utamanya pada Ciro Alpes yang ngotot ingin dibawa ke Bekasi dan ingin tampil saya tak bisa ambil resiko pemain yang ada harus benar-benar pulih dulu jika dipaksakan tentu akan lebih merugikan semua ada prosedurnya jika tim medis telah menyatakan siap baru kami akan memainkan dia di liga ujar Robert Renabed jadi sudah fix ya pemain yang akan dibawa ke Bekasi itu ada 21 pemain minus Teja dan Victor sementara Ciro dan Kambuaya masih diragukan untuk dibawa begitu juga dengan Febri dan Ezra yang di sesi latihan terakhir harus berlatih terpisah karena mengalami sedikit masalah begitu pun dengan David Rumah Kik yang juga harus latihan terpisah di sisi lain Persib nampaknya ingin mengulangi kesuksesannya di 2014 silam dimulai dari peluncuran jersey yang mirip dengan jersey 2014 kini di sektor pemain pun kabarnya posisi kapten pun akan dirombak jika musim lalu dua kapten Persib adalah Victor Ekbonepo dan Ahmad Jufrianto sementara wakil kapten adalah Deddy Kusnandar dan Imade Wirawan tapi musim ini ada empat calon kapten Persib selain Victor Ekbonepo yaitu Juppe, Dado, Klok, dan Irianto jika berkaca di musim 2014 kapten Persib kala itu ada dua yaitu Atep dan Firman Utina lalu untuk wakil kapten ada Supardinasir dan Imade Wirawan kini Persib nampaknya akan kembali menempatkan kapten pada gelandang saya belum bisa menentukan siapa yang akan jadi kapten kami masih punya Juppe dan Dado sebagai kapten musim lalu ya tapi saya belum tahu apakah dua pemain ini akan kami tampilkan kita lihat besok siapa yang siap hujar Robert Rene Albert situs transfermark.com baru saja merilis peringkat tim di Liga 1 dengan market value tertinggi saat ini diurutan pertama masih ditempati oleh Persija Jakarta dengan market value 114,63 miliar rupiah diurutan kedua Persib Bandung naik satu peringkat dari urutan tiga kenapa Persib Bandung bisa naik market value-nya padahal tak datangkan pemain baru market value Persib naik dari 84,36 miliar rupiah menjadi 91,17 miliar rupiah hal ini terjadi lantaran adanya 11 pemain Persib yang harganya naik cukup tinggi di awal Liga ini lalu siapa saja mereka yang pertama Teja Paku Alam harga Teja musim lalu adalah 2,27 miliar rupiah namun saat ini harga Teja naik 30% menjadi 4,35 miliar rupiah lalu ada Fitrul Dwi Rustapa harganya naik dari harga awal 1,43 miliar rupiah menjadi 2,61 miliar rupiah kemudian ada Kakang Rudianto sejak gabung timnas harga Kakang naik pesat hingga 40% dari harga awal 894 juta rupiah naik menjadi 1,74 miliar rupiah yang keempat adalah Zalnando harga Zalnando pun naik dari harga 2,35 miliar rupiah menjadi 3,4 miliar rupiah yang kelima ada Hen Hen Herdiana harga Hen Hen pun naik dari harga 2,65 miliar rupiah menjadi 3,48 miliar rupiah ke enam Erianto harga Erianto pun naik dari harga 874 juta rupiah naik menjadi 1,3 miliar rupiah lalu yang ke tujuh ada Ricky Kambuaya harganya pun naik dari harga 3,6 miliar rupiah kini menaik menjadi 4,78 miliar rupiah ke delapan ada Erwin Ramdhani harga Erwin pun ikut naik dari harga 1,6 miliar rupiah menjadi 2,17 miliar rupiah ke sembilan ada Siro Alves harga Siro pun naik cukup tinggi dari harga 5,32 miliar rupiah menjadi 6,52 miliar rupiah yang ke sepuluh ada Ferdiansa pengawal tim NASU19 ini pun harganya melejit dari harga yang cuma 635 juta kini harga Ferdiansa naik menjadi 1,3 miliar rupiah dan yang terakhir ada David Dasilva harga DDS pun ikut naik meskipun tak banyak dari harga 2,7 miliar rupiah kini harga DDS menjadi 3,91 miliar rupiah namun selain nama-nama tadi yang harganya naik ada juga sejumlah nama yang justru harganya turun seperti Madewirawan, Nick Wippers, Ahmad Cufrianto Victorik Bonepo, Bayu Fikri, Rahmat Irianto Deddy Kusnandar, Ezra Walian, Fred Sebutuan, dan Febri Haryadi penurunan harga para pemain ini disinyalir karena para pemain ini cedera dan juga berdasarkan peminat dari para pemain ini Liga 1 2022-2023 resmi dibuka pada tanggal 23 Juli 2022 ini diluar dugaan loh pasalnya tumben Indonesia bisa tepat waktu dalam menyelenggarakan Liga nah jika kita bicara soal siapa calon top scorer Liga 1 musim ini tentu belum bisa ditebak ya pasalnya Liga aja baru dimulai tapi berdasarkan kiprah para pemain kami akan coba kasih nih beberapa nama yang menurut kami akan jadi top scorer musim ini jadi kita akan lihat nih apakah dalam daftar ini ada yang tepat atau meleset ya kalau meleset ya wajar kan namanya juga prediksi di urutan pertama tentu top scorer musim lalu asal Bali United Ilya Spasoyevic meskipun usianya bertambah tua tapi Spasso masih diunggulkan untuk raih gelar top scorer musim ini karena pengalaman Spasso di Liga Indonesia yang jadi acuan di posisi kedua ada Michael Kermencik dari Persija Jakarta meskipun sosok baru di Liga Indonesia tapi melihat gaya permainan Kermencik di Laga Pramusim pemain ini diyakini mampu bersaing di jajaran top scorer musim ini apalagi Kermencik ditopang oleh gelandang kreatif seperti Hano Behrens di posisi ketiga ada Siro Alves dari Persib Bandung ia adalah top scorer kedua Liga 1 musim lalu tentu kualitasnya bisa diandalkan namun musim ini Siro dilanda cedera dan bermain di klub baru yang juga dengan gaya permainan dan pelatih yang baru jadi bisa saja Siro bersaing di jajaran top scorer musim ini ya di posisi keempat ada David Dasilpa rekan duet Siro Alves di Persib pemain pelamboyan ini memang aneh terlihat Toyo tapi mematikan kelemahan DDS tentu ada di fisik dan determinasi ini yang membuat DDS di bawah Siro ya tapi jika pemain ini diberi keleluasaan bergerak dan suplai bola yang matang pemain ini sangat berbahaya di posisi kelima ada Carlos Fortes dari PSIS Semarang kenapa Fortes di bawah DDS tentu jawabannya adalah Fortes cedera jadi harus lewatkan beberapa pertandingan awal tapi dengan kualitas yang dimiliki Fortes kami yakin Fortes mampu bersaing bahkan bisa lebih mengejutkan di Liga 1 ini di posisi ke-6 ada Matthius Pato dari Borneo FC meskipun ia adalah top scorer piala presiden ini tapi kenapa ada di urutan ke-6 ya jawabannya simple karena Liga beda dengan turnamen Liga lebih keras dan waktunya cukup lama dan terbukti di pramusim pun Pato kelemahan utamanya adalah fisik ia cepat lelah dan jika bicara determinasi pun masih di bawah Fortes ya dan di posisi terakhir adalah Josep Ejejari dari Bayangkar FC pemain ini sebenarnya adalah top scorer kedua Liga 1 musim lalu bersama Siro Alves tapi kenapa ada di urutan ke-7 jelas jawabannya sama karena Ejejari masuk ke tim yang baru butuh adaptasi lagi dengan gaya permainan dan pelatih yang baru ini terbukti ya di piala presiden lalu Ejejari seolah kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Bayangkar FC ya ini yang membuat Ejejari ada di posisi ke-7 tapi ya siapa tahu di Liga kan beda tapi semua ini masih sebatas prediksi loh ya siapa tahu justru top scorer musim ini dipegang pemain baru atau justru dipegang bukan oleh striker karena dalam sepak bola siapapun dan apapun bisa terjadi selamat menikmati